Ngomong-ngomong Pi, tadi kamu baca buku apa sih? Oh ini, Pipi lagi baca artikel soal olah vokal. Nah katanya itu terbentuk dari getaran suara. Dok, kau tahu gak getaran suara itu apa? Oh getaran suara, dokter pikir kamu sedang baca buku apa tadi? Jadi dokter bisa ngejelasin ke Pipi dan teman-teman di rumah tentang getaran suara? Tentu saja bisa. Nah alakah baiknya kita akan melakukan peragahan dan percobaan. Bagaimana? Pipi mau? Wah, seru banget tuh. Pipi mau dong? Ya sudah, kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, 10 buah kelereng atau gundu. Yang kedua, siapkan paralon atau bambu yang sudah terbelah sepanjang 30 cm. Yang ketiga, kita siapkan ember. Yang keempat, kita siapkan beras secukupnya. Tapi kayaknya, Pipi, kita gak punya bahan-bahannya. Kita cari dulu yuk. Yelah, kita cari yuk. Yuk. Tungguin dokter, tinggalkan doang biar gak gerak. Udah, yuk. Nah, adik-adik di rumah. Dokter dan Pipi sudah menyiapkan alat-alat peragahan. Lalu, apa yang selanjutnya akan kita lakukan dok? Nah, sebelum dokter akan memperagakannya, dokter akan menjelaskan dulu apa yang disebut dengan suara atau bunyi. Bunyi atau suara terjadi karena bunyi membuat partikel-partikel kecil. Di udara, mereka akan saling bertabrakan. Pada saat mereka bertabrakan, mereka akan menyalurkan getaran yang dihasilkan oleh sumber suara. Getaran yang bergerak berpindah di udara itulah yang disebut dengan gelombang suara atau gelombang bunyi. Nah, untuk bank analogikannya, dokter akan menggunakan media keberan ini. Oh, iya. Nah, lihat, Pipi. Nah, Pipi udah lihat kan? Setiap butir akan mengenai butir-butir selanjutnya. Dan menyalurkan energi. Pada saat butir terakhir menerima energi, butir paling ujung akan menggelinding. Seperti itulah pergerakan yang terjadi pada partikel-partikel kecil. Sehingga menghasilkan getaran yang menyalurkan bunyi dari sumber suara menuju telinga kita. Semakin jauh sumber suara, maka kita akan semakin sulit mendengar. Karena getaran yang dihasilkan akan semakin melemah, akibat jarak tempuh yang semakin jauh. Oh, jadi karena getaran yang berpindah itu, maka kita dapat mendengar suara-suara dengan telinga kita ya, dok? Betul. Tapi getaran sendiri itu apa sih, dok? Pertanyaan yang bagus, Pipi. Tapi untuk mempermudah penjelasannya, dokter akan membuat peragaan melalui media beras dan ember. Kita lihat ya. Pipi bisa lihat sendiri. Beras-beras menari di atas ember, karena dokter memukul-mukul bagian samping ember. Jadi menghasilkan getaran. Oh, jadi itu proses terjadi ya, getaran, dok? Betul sekali, Pipi. Tapi selain dengan menggunakan media beras, Pipi juga bisa merasakan getaran dengan suara Pipi sendiri. Jadi Pipi harus mendekatkan telunjuk Pipi ke tenggorokan. Coba. Terus? Eh, iya, dok. Pipi ngerasain tangan Pipi itu ada getaran yang gitu di sini. Betul sekali. Nah, untuk adik-adik di rumah, jangan kemana-mana. Karena dokter akan menunjukkan dua buah alat yang mengalirkan getaran. Jadi jangan pindah-pindah channel ya, Pipi. Tapi kalau kebelet Pipis, nggak apa-apa deh. Jangan ditahan, karena itu bisa menimbulkan penyakit. Cepat-cepat ya kembali. Jangan lupa untuk menunjukkan penyakit. Jangan lupa untuk menunjukkan penyakit.